Halo semua, kembali lagi di channel youtube aku, Handayani Widi Di video kali ini, aku akan memberikan tips cara penggunaan panci pristo yang viral saat ini karena banyak sekali yang tanya soal panci ini ada yang bilang saat pertama digunakan itu ada berbau karet ada yang bilang juga rasa masakan kita ada rasa paip-paipnya gitu terus ada juga yang takut catnya mengelupas saat digunakan memasak nah di video kali ini, mari kita buktikan panci ini catnya mengelupas atau berbau cat dan sebagainya nah sambil kita buktikan bersama-sama aku akan kasih resep juga untuk membuat bandeng pristo tips yang pertama panci kita cuci menggunakan sabun cuci piring dibelas dengan air bersih sebelum kita gunakan panci ini untuk memasak aku saranin supaya kita panggang dulu daun pisang 3 lembar daun pisang ini kita masukkan ke dalam panci pancinya ini tanpa ada airnya ya teman-teman jadi pancinya ini kita panggang dan daun ini kita masukkan ke dalam panci lalu kita panasin kurang lebih 10 atau 15 menit dengan api sedang cenderung kecil kalau kondisi panci beruap seperti ini tidak usah panik biarkan saja sampai kurang lebih 10 atau 15 menit kita panggang terus baru kita matikan kompornya jangan langsung dibuka diamkan panci dengan kondisi tertutup seperti ini sampai pancinya dingin jika panci sudah dingin boleh dibuka dan daunnya gosong seperti ini setelah itu kita cuci dengan air bersih tanpa menggunakan sabun cuma kita cuci menggunakan air bersih saja lalu kita keringkan panci dengan kain lap sebelum kita gunakan untuk memasak kita beri minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan terus ratakan di bagian dalam panci terus aku kasih daun pisang di bawahnya lalu ikannya aku susun seperti ini nah ini kita buat peristobandeng ini aku masak perdana pakai panci ini ini aku ada bandeng 1 kg yang sudah aku cuci bersih seperti biasa sudah membersihkan ikan bandeng itu ya sama kita cuci bersih kita kasih air jeruk nipis supaya menghilangkan rasa amis terus aku lapisi lagi dengan daun pisang lagi lalu ikannya aku susun seperti ini baru aku masukkan bumbu prestonya yang sudah aku blender bumbu prestonya ini ada bawang merah bawang putih ketumbar jahe kunyit daun jeruk airnya tidak usah banyak-banyak karena ini panci sudah anti lengket jadi gak akan lengket lalu kita masak selama 45 menit tanpa dibuka-buka setelah 45 menit kita buang uapnya dengan menjukit ini sil karet setelah itu diamkan dulu kurang lebih 30 menit sampai dingin baru kita buka dan hasil ikannya matang dan tidak berbau bahan kimia ini sudah aku praktekin sendiri jadi kekhawatiran kalian semua sudah terjawab semua dengan tutorial aku hari ini semoga teman-teman tidak kecewa saat membeli panci presto yang viral ini karena aku pun merekomendasiin sekali panci presto ini yang harganya murah desainnya elegan asalkan tahu cara yang benar pasti pancinya awet dan bagus oke seperti itulah video aku kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa klik tombol like komen subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru aku see you and next my video bye 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 selamat menikmati